Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali lagi dengan saya Awliya Lakim di perkulian praktikum pengaturan sistem dan komputer pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang algoritma KNN di teori sudah saya jawabkan disini saya akan review sebentar terkait KNN itu apa jadi KNN itu merupakan algoritma yang digunakan untuk melakukan klasifikasi terhadap suatu objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dalam objek tersebut jadi intinya sebenarnya tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari training data kita lihat disini ada dua objek ya kelas A dan kelas B kemudian datang satu objek baru warnanya hijau ini dia letaknya di detek sini kemudian kita ingin tahu nih objek ini masuk dalam kategori kelas yang mana gitu ya dan dengan menggunakan KNN ini kita bisa mengklasifikasikan dan mengetahui bahwa objek yang baru ini yang warna hijau ini dari data yang sudah ada seperti ini dia masuk dalam kategori kelas B atau yang merah karena di dalam satu kumpulan ini misalkan kita mengklasifikasikan dengan nilai K itu sebesar 3 maka nanti hijau ini atau objek hijau nanti ini akan diperhitungkan jaraknya antara titik dia titik hijau ini dengan titik-titik yang lain dan kalau misalkan klasifikasinya kita ini kita buat K nya itu sama dengan 3 maka nanti hijau ini akan diperhitungkan jaraknya atau akan dihitung jaraknya yang paling terdekat itu sebanyak 3 objek jadi ada 3 objek dan ditahui pada 3 objek tersebut ternyata nilai yang atau jumlah kelas B itu lebih besar daripada kelas A maka hijau nanti ini digrupkan atau digumpulkan di kelas B atau yang warna merah contoh lain seperti ini ilustrasinya misalkan ini ada Naruto kemudian ada Anbu suatu saat si Anbu ini memanggil Naruto dan teman-temannya untuk berkumpul di dalam aula misalkan dia tidak memberitahu apa untuk apa tujuannya untuk memanggil itu apa dia hanya memanggil mereka supaya berkumpul di aula masing-masing karakter misalkan Naruto dia akan bingung dia akan bingung dipanggil itu untuk apa untuk dimarahi atau nanti justru di kasih ilmu baru atau gimana anda misalkan sebagai Naruto nanti saja akan bertanya ke teman-teman anda di di serial Naruto ini Naruto kan punya teman terdekat dalam satu kelompoknya yaitu Sakura dan Sasuke anda bayangkan bahwa dua orang ini misalkan ditambah satu lagi temannya yang lain satu orang lagi misalkan Hinata ada tiga orang itu merupakan teman terdekat dari Naruto sedangkan yang lain itu bukan teman terdekat maka langkah yang dilakukan oleh Naruto adalah menanyakan undangan atau himbawan dari Anbu tadi untuk datang ke Aula itu untuk apa jadi kalau kita lihat disini tadi disini ini ada Naruto di hijau kemudian ada tiga objek lain misalkan Sasuke yang war biru kemudian Hinata merah kemudian Sakura merah dan yang lain adalah ninja-inja yang lain yang tidak terlalu dekat hubungannya dengan Naruto yang dilakukan Naruto akan memilih teman dan katati untuk ditanya ditanya satu persatu Sakura apakah nanti ikut ke Aula datang ke Aula dan Hinata juga ditanya ternyata nanti datang ke Aula atau enggak kemudian Sasuke juga ditanya datang atau enggak ketika ditanya ke Sakura sama Hinata jawabannya iya datang misalkan warna merah kemudian Sasuke warnanya biru ini jawabannya tidak tidak akan datang maka kemungkinan besar Naruto itu akan ikut yang Hinata sama Sakura untuk ikut datang ke Aula begitu konsep dari KNN ini algoritma KNN oke kita akan buat program algoritma KNN menggunakan bahasa pemukaman python dengan contoh kasus iris classification bunga iris itu seperti ini ada tiga buah klasifikasi di bunga iris yaitu iris etosa iris versi color sama iris virginica dan ada empat fitur yang menjadi atribut dari bunga iris tersebut yaitu petal length petal width several length sama several width jadi empat ini yang akan kita buat sebagai atribut atau fitur untuk membuat klasifikasi bunga dari iris etosa iris versi color atau iris virginica oke kita masuk ke pemograman kita buka dahulu ide spider oke langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita import dahulu matplotlib pipelotnya kemudian kita masukkan dataset oke ada sedikit perbedaan dataset yang kali ini dengan dataset sebelumnya kalau dataset sebelumnya kita akan download dataset terlebih dahulu atau kita buat dataset terlebih dahulu menggunakan menggunakan excel atau google spreadsheet pada kali ini kita akan memanfaatkan library scikit run untuk mengimport dataset jadi di defaultnya library scikit run itu terdapat beberapa dataset yang siap kita gunakan secara langsung tanpa kita import terlebih dahulu seperti dataset sebelumnya oke kita cek terlebih dahulu di website scikit learn jadi anda bisa cek di scikit learn .org ini ada dataset yang siap kita gunakan untuk learning tanpa kita harus import dahulu atau kita harus create dataset terlebih dahulu ada tujuh buah dataset ada satu dua tiga empat lima enam tujuh ada Boston terkait houses prices kemudian ada iris yang akan kita gunakan nanti terkait klasifikasi bunga iris kemudian ada diabetes diabetes jadi kalau di pratikum sebelumnya kita download terlebih dahulu atau kita buat dataset terlebih dahulu untuk diabetes sebenarnya kita bisa memanfaatkan library scikit blur untuk load dataset diabetes untuk learning kemudian ada load digits ada load linear root ada load wine ada load risk cancer oke tujuh buah dataset ini bisa kita gunakan secara langsung tanpa kita memasukkan file dataset terlebih dahulu caranya gimana caranya seperti ini misalkan kita load data iris yang akan kita gunakan kan ya kita load dulu kita masukkan dulu library-nya sklearn .dataset ini ya sklearn .dataset import kita load iris iris oke kemudian kita masukkan variable iris sama dengan load iris oke dari sini sebenarnya sudah kita peroleh dataset iris ya secara keseluruhan kita cek dulu kita save dulu kemudian kita run setelah muncul variable iris kita cek terlebih dahulu datanya seperti apa kita cek terlebih dahulu kita klik dua kali tadi iris oke kita cek disini disini ada berbagai macam model data ya dalam dataset iris ini ada yang data oke ini data data ini terkait apa terkait data feature kita cek disini oke kita cek untuk feature name nya itu apa saja jadi untuk attribute 0 atau feature 0 itu save length untuk feature 1 index 1 ini save week kemudian feature index 2 itu add length feature 3 itu pedal wheel oke jadi ini nanti akan kita proses di knn ya feature feature ini yang akan kita gunakan oke sebelumnya kita cek lagi yang lain target ini target nya jadi ini target nya ada angka 0 1 dan 2 kita cek target name nya itu apa jadi 0 itu untuk iris setosa kemudian 1 itu iris versi color kemudian yang nomor 2 index 2 itu iris virginica sebenarnya labelnya atau output nya kan kategorical cuma untuk mempermudah pada saat proses learning itu kita ubah menjadi numerical ini kita sudah difasilitasi oleh circuit run jadi untuk kategorical data yang aslinya seperti ini itu dirubah menjadi numerical data 012 oke kemudian kita akan cek ini terkait data set nya di key nya adalah data oke sekarang kita buat visualisasinya terlebih dahulu kita buat variable dulu misalkan x index kemudian 0 ini yang akan kita pakai nanti untuk fitur mana yang akan kita pakai dan index sama dengan 1 kemudian kita buat formatter variable formatter sama dengan kita plot ini terkait untuk gambar ya formatter 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 lantai kemudian kita oke ops oke oke ini iris target nya apa ya iris target name iris target name kemudian kemudian kita plot ya kita plot kan fix size sama dengan kemudian kita lihat sebarangnya menggunakan scatter yang kita pakai adalah iris data iris data yang iris data 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 tadi kan ada ada kita cek sini iris data terkait fiturnya kemudian plt scatter iris data kita pakai data yang X semuanya kemudian koma X index X X index index oke kemudian iris dot data oke ini kita pakai semuanya juga di index koma C target adalah iris target kemudian kita plot warnanya kita buat tip sama dengan 0 0 1 2 2 itu format nya formatter kita sudah buat tadi ini ini oke kemudian kita plot untuk X label nya X label nya itu iris dot feature iris in .feature ternama di titan kemudian iris .feature ini gak big tab S feature name X yang index kemudian Y label yang Y index oke kemudian kita load layout kemudian kita load show oke kita coba save dulu kita save dulu, kita run, kita close dulu oke 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 disini sudah kita ketahui ya terkait sebaran data dari data set iris jadi yang bawah ini save length yang ini save width jadi yang kita pakai untuk menggambarkan ini terkait save length sama save width ini indeks di datanya tadi oke di iris data ini kan tadi save length kita coba lagi lah ini kan satu save length ini save width jadi ini save length save width ya kemudian nomor indeks 2 sama 3 itu petal length sama petal width oke nanti di praktikum anda anda coba gambarkan distribusi data set untuk visualisasinya petal length terhadap petal width dengan targetnya target namenya adalah sama yaitu setosa versi color versi nickel jadi targetnya ini adalah levelnya jadi kalau disini jadi dua data untuk x sama y ini untuk penggambarannya visualisasinya kita ambil save length sama save width dengan targetnya c ini target itu adalah iris tadi dot target kemudian kita buat color bar nya untuk 0 1 dan 2 data dari 0 1 2 tadi dengan mengajak pada formatter data seperti ini oke kita sudah punya sebaran datanya ini dari sini sebenarnya kita sudah mengetahui ya sebaran datanya itu antara data kalau data setosa itu sepertinya gampang ya gampang kita klasifikasikan karena dari visualisasi berdasarkan save length sama save width dengan targetnya adalah iris target itu terlihat gambarnya atau titik-titiknya ini sudah terpisah misal kalau ini kita pakai iris linear pun bisa sebenarnya datanya seperti ini kita tarik iris lurus tapi yang susah adalah yang bagian iris berginika dengan versi color jadi dua ini agak bercampur oke sekarang kita buat coding untuk learning menggunakan algoritma KNN kita gunakan tapi kita gunakan scikit run import from escurrent nah ini perbedaan sebelumnya ini neighbors kita import yang kita import apa ya kita cek ada ya ke neighbors classifier kita gunakan ini kita gunakan library nya patent yaitu escalon kita buat variable dulu KNN sama dengan KNN fit ya ini kan sudah kita buat ada yang belum kita masukkan disini kita belum kita belum belum ambil data set kita set data fitur sama labelnya dari sini ini kita ambil independent kita tinggal ambil aja mudah seperti ini independen tinggal iris. apa yang kita inginkan tadi data setnya di data kemudian untuk pengambilan datanya hampir sama dengan yang sebelumnya 3.2 .2 karena kita ambil semuanya di data set data karena sudah terpisah antara data set feature dengan data set label 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 sendiri sudah terpisah tadi yaitu iris.target nah ini kita ambil aja semua oke sekarang kita masukkan disitu label label independent data set independen ya dan label ini kita ambil semua saya contohnya ini ambil semua tugas anda anda pisah terlebih dahulu antara data set training ini dengan data set testing jadi mengikuti kaedah yang sebelumnya untuk training 80% untuk testing 20% oke ini saya buat aja semua jadi untuk tugas anda untuk praktikum yang pertama tadi digambarkan ini yang pertama tadi digambarkan grafik dari peta length dengan sepal length dengan target adalah target name jadi atau target kemudian yang kedua ini anda buat data set training data set testing oke sekarang kita cek seberapa besar skornya dari algoritma yang sudah dibuat oleh komputer jadi kita cek dulu print knn misalkan ya skor sama dengan knn dot score ini dot score independen terhadap apel independen terhadap apel kemudian kita save dulu kita running oh ini 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 nah kita save dulu kita running untuk knn skornya mendekati sempurna ya 96% nah sekarang kita coba masukkan suatu angka feature ya suatu angka feature tadi kan kita punya 4 feature kita punya 4 feature lah sekarang kita cek tadi feature nya ya di independent data ini kita cek atau kita buat nilai yang berbeda juga misalkan kita print kita print dulu prediksi untuk nilai misalkan 4,6 disini koma itu kita buat titik ya karena untuk membedakan antara feature 1 dengan feature lain itu kalau kita gunakan koma berarti kalau nilainya ada titiknya seperti ini berarti itu koma kemudian misalkan ya 3,2 kemudian 5,1 kemudian 1,4 nah misalkan ini ya kita gunakan kita kita ini kita gunakan untuk memprediksikan apakah nanti dia ini nilai ini itu masuk ke klaskifikasi yang mana kita tetap sama kita pakai knd.predict klik nah ini kita predict kemudian kita copy nilai yang ada disini nah terus seperti ini kemudian kita save kita running kira-kira nilai-nilai ini masuk ke mana gitu ya oh ada yang kurang-kurang ini kurang setelah kita save kita running oke jadi data ini jadi kalau sepan lengthnya itu nilainya 4,6 kemudian setel widthnya 3,2 kemudian petal lengthnya itu 5,1 dan petal widthnya 1,4 D itu masuk ke kategori di 1 ya 1 di label 1 1 tadi kita cek 1 itu target name saat itu versi color oke sekarang kalau kita gunakan data yang ada aja ya untuk cek apakah algoritma yang sudah dibuat ini sudah bener ya kita cek misalkan kita cek nilainya yang ini jr 5,1 5,1 kemudian 3,5 kemudian 1,4 kemudian 0,2 oke 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 kemudian ini kita terus ini nah kita kita run harusnya 0 nah ini 0 jadi sudah bener oke oke jadi untuk latihan praktikumnya ini kerjakan seperti ini yang pertama ya hasilnya seperti apa Anda screenshot kemudian yang kedua Anda visualisasikan data set antara petal length dengan petal width dengan target ya sama yaitu target name iris target name kemudian yang ketiga Anda buat data set training dan data set testing secara terpisah jadi ada tiga item yang harus Anda kersiakan untuk praktikum kali ini oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati